Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama lagi dengan saya, Arief Setiawan MCO Massage Cedera Olahraga Kali ini MCO dapat pasien dari Solo Dengan bapak siapa? Tomo T-O-M-O T-O-M-O, bukan Timlo, tapi Tomo Solo itu terkenal Timlo-nya, Pak ya Timlo Solo, enak banget Tapi ini Tomo, bukan Timlo Pak Tomo ini mengalami frozen shoulder Sudah berapa lama, Pak? Empat bulan, Pak Empat bulan Sudah ke medis Ke medis, berulang kali Ke tukang uro, tukang picep Sudah, berkali-kali Sudah minum obat Setelah itu, setiap kali meloxicam dan glukosamil itu sudah Habis berapa? Sekarang salah Glukosamil atau chondroitin? Ya, seperti glukosamil itu, Pak Nah, itu enggak aruh Ada perubahan enggak itu, Pak? Ya, hanya saat Setelah itu ya sakit kembali, Pak Ya, sini ya Ini sudah empat bulan Ini Pak Tomo ini Beritian ke MCO Solo-nya mana, Pak? Glogol Glogol Ini, Pak Salam kenal ini, Pak Sakit, Pak? Ini, ini Ini sakit enggak, Pak? Ya, sakit yang kanan tadi Ini, Pak Sakit, Pak? Ya Ini sudah takut duluan ini Oke Tangan seberapa, Pak? Coba Iya, Pak Lurus, 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 lurus Tupunya tegak Tapi yang agak belakangnya sakit Ya, ini Sudah gitu, dah Ini Ya Maksimal Maksimal ini, Pak? Ini, lihat ini, Pak Ini, lihat nih Lurus ke atas, Pak Lihat Itu ya Sudah diingat-ingat Sampai ini tajuru jerinya Ya, diingat jerinya Jelas ya Maksudnya atau enggak? Ini, Bapak, ini Itu Dipaskan Titik sakitnya Ya, kan? Sudah ingat ya Oke, turunkan, Pak Oke, turunkan Oke Lepas bajunya Ini lepas baju susah Kalau malam kesakitan ya Sakit, Pak Jam 1, jam 2, jam 3 Sampai tidur enggak tenang Enggak nyenyak Nyenyak ya Oke, tes dulu, Pak Ini Kalau sekali kaget, Pak Kalau dua kali Masih kurang yakin Yang ketiga kali Sakit, betul, Pak Ya Nah, ini kaget enggak, Pak? Sudah, enggak Sudah ya Ditetap sama ini Ini Bukan saya balik-balik Ya Cucuk-cucuk Ini, Pak Ya Wuuu Tadi atas, Pak Ini, Pak Sudah Sudah Kita akan Rasanya Ini Keleng Oke, siap Ini sudah ke medis Sudah Terapi, Pak Ya Sudah Dokter ortopedi Saya minta tolong Tapi katanya Itu nanti Sembuh Dengan sendirinya Tapi butuh waktu Satu setengah tahun Dua tahun, Pak Menyiksa, Pak Menyiksa, Pak Ya 4 bulan saja Tersiksa, Pak Jadi dokternya sudah Pemutus asal Sudah Sudah Nanti sembuh Sendiri, gitu Aduh Kita akan Bantu ini Kita rilis Ototnya Tahunnya dari Youtube, Pak Ya Dari Jangan Kami Asing Tapi Lampanya Ketemu, Pak Harusnya Tengah Lampas Gimana, Pak Sampai Dua-tiga Bulan Lalu Dibalas Masa Baru Tiga Bulan Dibalas, Pak Langsung Dibalas Antrianya Mungkin Yang Yang Seperti Bapak Banyak Oh Sakit Apa Ini Namanya Frozen, Pak Stres Pusing Sudah Kedokter Sudah Obat Allah Allah sakit pak apa kok percaya youtube gimana pak apa-apa percaya YouTube ya karena saya yang bilang seperti itu teman-teman saya juga perak sini ya aku beritahu gitu coba Pak dengan Pak Arif gimana itu ya saya kasih linknya kemudian saya buka saya ya sangat berharap Pak Arif ini sakit Pak sudah ada oke pelan-pelan naik tangannya halo Pak lu kok iya tadi seberapa Pak tadi Pak ya Allah inilah operasi wajah yang sangat senang ya senang Pak ya ini belum selesai belum selesai ini cuma ngecek aja tadi kan sudah ingat seberapa tadi oke udah turunkan lega Pak ya sakit Pak sakit Pak sudah enggak ini sakit tak Pak 4 bulan pak ya 4 bulan ambil uang dicompet aja susah terus gimana pake kaos saya gak mau sih pake baju terus gimana itu pak nut nut gitu mak seleng ini pak seleng gumbak seleng betik sudah ke medis, sudah fisioterapi, tukang urut ketiak saya lo, ditekan lu, saya disakitan lu ketiak ini lo pak ditekan sampai saya hampir sama pingsan ketiaknya ditekan, ini pokoknya begini lo, pulang gak tambah ringan tapi malah sakit ini sakit gak pak? tadi sakit pak, sakit enggak pak coba tangan gini pak tadi sakit pak ya, sakit enggak pak sakit enggak pak sakit enggak pak tetap sama rasanya apa saya balik-balik pak enggak, enggak sama kan pak, sama rir pak ya, nyata pak sangat nyata rasa asyiknya pak, ada magicnya enggak enggak, sama sekali enggak ada magic mas pak ini yang namanya ilmu pak, bukan ilmu pak ya, medis ya pak bukan medis, ilmiah kalau medis, rumah sakit pak dokter bapak asyik nyaman enggak ini nyaman pak saya lihat pak saya masih suka saya berbanyak supaya saya bisa seperti setiap hal itu lupa jadi bisa sekarang udah lurus dua tangan halo udah bisa terima kasih pak enggak tahu ini pakai cara bapak ades enggak tahu ini caranya pak ades bagaimana tukang bucut malah pulang saya malah tambah kesakitan saya minum obat nanti rasa sakit itu ibu provinsi saya telang saya sampai bosan jadi gini pak tukang bucut atau mesur itu harus ada ilmunya pak bukan ilmu harus tahu anatomi harus tahu tentang fisiologi harus tahu tentang kinesiologi harus tahu tentang patologi jadi seorang mesur atau tukang bucut itu yang berjelas harus tahu tentang anatomi fisiologi kinesiologi patologi itu harus paham pak yang ada ini kuliah pak ya betul nah sekarang mohon maaf tukang bucut ini kalau tidak ada dasarnya itu itu tadi akan terjadi namanya tambah sakit seharusnya enggak dibijit dipijit akhirnya daltanya sakit pulangnya tambah sakit bila sekarang tadi sakit enggak pak sekarang sakit enggak nah itu jadi harus paham tentang patologinya harus paham patologi itu apa ya ini kasusnya itu atau sakitnya cederanya nah ini pak tomo tomolius pak tomo biasa pak tomo tomo itu mau poma bukan tim lo tapi ya tomo pak tomo ini tim lo solo ya ini mengalami frozen shoulder yang sudah 4 bulan yang menyiksa jadi habis ini bukan selesai bukan sembuh tidak nanti lakukan lagi latihan yang ada di USA supaya ini kan terjadi kekakuan supaya terjadi elastis lakukan pelan-pelan tetap bergerak tetap di latihan speeder itu ada di youtube saya itu pak oh ya ada kan sudah lihat kan sudah sudah saya punya pak saya punya pak itu disini ingat pak ya disini saya tidak bisa menyembuhkan saya cuma bisa membantu ya bukan saya apa ya jagoan bukan tetap manusia biasa saya saya buat juga ada patasnya juga ada juga tidak bisa juga tapi paling tidak saya ini sudah terbantu sudah terbantu ini yang bagi pak nanti saya akan juga akan latihan seperti apa yang pak sampaikan oke siap mudah-mudahan sehat pak naik pak ya kita reposisi ini satu dua tiga satu ini biasanya sakit buat gini kan pak ya ini pak yuk satu dua kebalikannya satu dua oke saya pasien dari solo nama saya tomo saya mengenal pak arif dari youtube dan diberitahu juga oleh teman-teman supaya mencoba kesini biarpun untuk pelaksanaan pengobatan ini cukup lama tapi saya sabar untuk menanti ternyata dengan waktu yang 15 menit 10 menit ini saya sangat terbantu dahulunya memang memakai medis tapi ternyata kok malah tidak menghasilkan seperti apa yang saya dapatkan saat ini saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada pak arif setiawan yang sudah membantu saya sehingga frozen shoulder ini juga merasa ringan jadi hilang semoga nanti dengan latihan-latihan yang sudah disampaikan di youtube pak arif tentang latihan untuk penderita frozen shoulder saya bisa kembali seperti sedia kalah terima kasih pak arif yang sudah membantu saya terima kasih jadi pak tomo ini mengalami frozen jadi sudah bukannya ke medis tidak ada apa-apa ada pak pasti ada jadi memang ini keblatnya kita medis gitu loh ini salah satu bagian dari terapi jadi bagian terapi bagian dari fisioterapi fisioterapi itu kan ada panas ada dingin ada elektronik ada listrik disitu ada manual terapi inilah yang namanya manual terapi manual terapi ini bagian dari fisiologi gitu loh bukan apa namanya apa apa fisioterapi bukan fisiologi tapi fisioterapi jadi manual terapi ini bagian dari fisiologi ya apa fisioterapi mau keselius mau fisioterapi aja fisiologi jadi sekali lagi manual terapi ini adalah bagian dari fisioterapi jadi tetap pak jadi harus memahami tentang patologi anatomi fisiologi ini mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk pak tomo dan bagi bapak-bapak yang di luar sana ini biasanya kalau frozen itu 50 tahun pak ke atas bapak berapa 57 ya sudah saatnya frozen shoulder jadi ini info yang mungkin jangan di apa ya dilebihkan jadi kita ilmiah ya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih terima kasih